Kabar PSS Sleman hari ini. Penggawa PSS Sleman sukses melewati laga krusial kontra Arema FC pada pekan ke-6 BRI Liga 1 2024-25 dengan meraih kemenangan melalui skor 3-1. Kemenangan ini tentu tidak terlepas dari penampilan impresif para pemainnya, terutama penyerang PSS, Hoki Caraka yang sukses mencetak dua gol cantik usai gol pertama dari back kanan PSS, till of uswayah menit 23. Perasaan dari diri saya sangat bahagia campur terharu bisa cetak dua gol untuk kemenangan PSS Sleman. Golnya terjadi melalui counter attack yang sudah menjadi strategi dari tim pelatih di pertandingan ini, ujar Hoki. Dalam kesempatannya di sesi interview, Hoki mengaku ada peran penting dari pelatih kepala PSS yang juga mantan striket timnas Jepang, Fagner Lopez. Selama menjalani latihan bareng timnas, memang ada beberapa tips dari pelatih di sana. Tetapi kemarin saya mendapatkan beberapa tips penting agar teknis menendang lebih baik dari coach Fagner dengan dibantu oleh coach Gabriel sebagai analis. Harus diakui itu sangat membantu saya di pertandingan ini, ucapnya. Harapannya kemenangan ini membuat PSS perlahan-lahan naik di kelas semen. Terima kasih juga saya sampaikan kepada PSS fans yang telah memberikan dukungan dari kepada kami saat kami terpuruk dan mulai bangkit. Pungkasnya.